Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku bermimpi bertemu dengan Presiden ke-8. Dalam mimpi itu, SBY bersama dengan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dan Presiden ke-5 yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya, ketiga toko ini menuju stasiun Gambir. Di sana sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 yang telah membeli tiket kereta api ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai, mimpi SBY merupakan harapan agar pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Taufik juga menangkap pesan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan berbagai cara yang membuat kualitas demokrasi menurun. Mengenai sosok Presiden terpilih di mimpi SBY, sebagai kader Nasdem, ia berharap bahwa itu adalah Anis Baswedan. Nasdem bersama PKS dan Demokrat memang sudah jauh-jauh hari mendeklarasikan Anis sebagai calon Presiden. Namun, tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan tengah digoyang sejumlah isu. Salah satunya ada upaya menggagalkan pencapresan Anis.